Selamat datang di Erwin Temetompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Memiliki prinsip keseimbangan dan kerja keras mengantarkan Rumia Kartorejo ke pucuk pimpinan kepolisian daerah atau Polda Banten Iya, sampai saat ini beliau adalah perempuan pertama yang menjadi Kapolda di Indonesia tepatnya di tahun 2008 Kisah perempuan berpangkat terakhir sebagai Brigadir Jenderal ini menarik untuk diceritakan kembali untuk mengingat kerja keras dan jiwa pantang menyerahnya Berikut ini kisah Brigjen Rumia Kartorejo yang dikutip dari berbagai sumber Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Haja Rumia Kartorejo SPD Beliau lahir di Tulung Agung tanggal 19 Maret 1952 Beliau adalah mantan seorang perwira tinggi Polri yang hingga saat ini menjadi polwan pertama yang pernah menjabat sebagai Kapolda di Indonesia Beliau dilantik pada bulan Januari tahun 2008 oleh Kapolri saat itu yakni Jenderal Polisi Sutanto Oleh Kapolri, Brigjen Polisi Purnawirawan Haja Rumia Kartorejo SPD yang saat dilantik masih berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombespol yang diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten yang gubernurnya adalah juga seorang perempuan yaitu Ratu Atut Kosia Rumia Kartorejo bukanlah lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akabri Beliau mengawali perkenalannya dengan Kepolisian sejak masuk Wajib Militer Sukarela atau Wamilsuk di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP di tahun 1978 yang kini berganti nama menjadi Universitas Negeri Surabaya Ayahnya, Kartorejo mendukung penuh keputusan anak perempuannya ini untuk masuk Wajib Militer Hal ini menjadi wajar karena ayahnya merupakan mantan polisi di jaman Belanda yang juga mandor di pabrik gula Mojo Agung Dukungan Senada juga didapat dari sang kakak yang merupakan anggota marinir dan adiknya yang juga adalah seorang perwira di TNI Angkatan Darat Hal itu makin memotivasinya untuk menjadi pengayom dan pelindung negara menjadi abdi negara lewat pengabdiannya menjadi anggota polisi Kebulatan tekadnya itu terbukti dengan melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Perwira atau Selapa Polri di tahun 1990 Ia rela meninggalkan sebutan atlet softball Indonesia demi meraih mimpinya menjadi polisi Selanjutnya Brigadir Jeneral Polisi Purnawirawan Haja Rumia Kartorejo SPD melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Sesko Angkatan Darat di tahun 1995 dan juga melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Staf Perwira Tinggi atau Sespati Polri di tahun 2003 Rumia membangun karirnya dari nol dia pernah menjadi Komandan Peleton atau Danton Kepala Sekolah Polisi Wanita Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Seslem Diklat Polri Semasa masih memegang jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan Polri Di malam hari dia mendapatkan telepon dari mantan Kapolri yakni Jenderal Polisi Sutanto yang selanjutnya beliau diangkat sebagai Kapolda Banten melalui Surat Telegram Rahasia atau STR Ia dilantik sebagai Kapolda pada tanggal 23 Januari tahun 2008 saat itu ia resmi mendapatkan kenaikan pangkat bintang 1 di pundaknya dan siap mengemban tugas baru di kota dengan julukan Seribu Kiai dan Sejuta Santri perannya sebagai Kapolda Banten telah memberi banyak inspirasi bagi polisi wanita yang lain bahwa semua mimpi bisa diwujudkan dengan kerja keras dan pantang menyerah terakhir yang penting seorang Polwan harus mempunyai keseimbangan antara bekerja dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga hingga kini Brigjen Polisi Purnawirawan Haja Rumia Kartorejo SPD sedikitnya telah memiliki 5 tanda jasa yakni Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun Karya Bakti Dwi Yasita Kesetiaan 16 Tahun dan Bintang Bayangkaran Naraya itulah kisah Brigjen Polisi Purnawirawan Haja Rumia Kartorejo SPD yang merupakan polisi wanita pertama yang menjabat sebagai Kapolda di Indonesia Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Jangan lupa subscribe like komen dan share Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati